Oke, Halo Youtube Hari ini gue bakalan menunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk pesan tiket kereta api dari situsnya langsung yaitu tiket.kereta-api.co.id Oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu bagaimana cara pesan tiket kereta api dari website resminya Oke, yang pertama kalian pergi ke pojok kanan itu kalian pilih jadwal berangkatnya jadi saya akan mencoba memesan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 kemudian stasiun asal kalian karena saya dari Jogja dan saya ingin berangkat dari stasiun Tugu Jogja maka saya akan pilih Jogjakarta Oke, kemudian kalian pilih stasiun tujuan stasiun tujuan karena saya akan mengunjungi keluarga saya di Tulungagung maka saya akan pilih stasiun Tulungagung Oke, kalian dewasa maka pilih dewasa kalian anak maka pilih anak kemudian infant itu mungkin jumlah Oke, klik tampilkan Oke, disini akan muncul kereta-kereta yang akan berangkat pada hari Rabu 21 Januari 2015 kalian bisa pilih kelasnya disitu ada eksekutif ekonomi dan bisnis mungkin saya akan pilih yang malam saja ekonomi Oke, kalian klik kalau sudah kalian tentukan jadwal pemberangkatannya jam 8 malam dan sampai di tujuan jam 1 tanggal 22 Oke, benar jika sudah benar maka kalian klik booking Oke, disini sudah tertulis nama kereta apinya Maliboro Express kemudian kelas ekonomi saya akan gunakan kelas ekonomi saja karena dekat stasiun asal Yogyakarta kemudian tujuan Telungagung berangkat pada ini dan datang pada itu Oke harga tiket segitu saya cuma pesan dewasa Oke Oke, reservasi ini akan maksudnya adalah kalian dapat ambil tiket kalian setelah booking di 2x24 jam sebelum kereta berangkat Oke Oke Oke, harga sewaktu-waktu dapat berubah pastikan anda menerima email konfirmasi Oke Oke mungkin kita lihat detailnya dulu kalian bisa baca-baca disitu detail-detail apa saja yang diperlukan Oke kita setuju saja dan klik lanjutkan Oke kita sudah sampai di tahap 4 kita sudah melihat info kita sudah memilih kereta api dan info booking kemudian kita isi data penumpang Oke Benar 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 kita masuk ke halaman yang ini bagian ini harus di isi oke kalian isi nama kalian sesuai dengan nama di KTP kalian pastikan sesuai dengan nama di KTP kalian karena nanti agar mempermudah kalian pada saat pengambilan tiket oke masukkan dengan huruf kapital dan ID nomor ID KTP 60 50 oke sesuaikan lagi oke sudah oke namanya sama in saja kemudian kalian masukkan email kalian nomor telepon oke sudah dan alamat sesuaikan saja dengan KTP kalian kemudian isi capta 267 oh sorry 2 oke cek kembali semua yang ditanda bintang harus diisi oke nama sesuai dengan KTP ID KTP harus sesuai isi nama email dan oke sampai di tahap kelima tahap pembayaran cek lagi semua apakah sudah benar oke oke benar semua oke dan pilih tipe pembayaran gunakan saja gunakan saja tipe pembayaran yang akan kalian pakai untuk membayar tiket ini disini saya menggunakan ATM saya coba ATM oke next oke disini sudah sampai di menu konfirmasi disini oke ini kita save saja jadi pdf save oke eee disini ada kode booking sudah benar oke benar oke benar oke kita cek email kemudian disitu bakal ada ada pemberitahuan juga disitu bahwa kita sudah memesan hmm kemudian oke karena sudah memesan dan ada email konfirmasi maka harus melakukan pembayaran oke saya coba menggunakan internet banking saja apakah ada pembayaran pembelian tiket kereta api kode bayarnya kita ambil dari email tadi ini copykan saja kemudian paste disini oke disitu akan muncul oke benar 180 ribu benar Yogyakarta tujuan tulung agung ekonomi 2 12 oke benar oke setelah benar semua dipastikan benar kita samakan saja dengan yang ini oke kemudian kalian masukkan kembali password kalian mtoken request saja oke nah setelah dapat mtoken mtoken sudah didapat tinggal masukkan saja oke setelah berhasil oke kita cetak saja jadi kita punya 2 bukti 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 tadi yang ini bukti pemesanan kita sudah cetak juga dan bukti transfer kita sudah cetak juga oke sudah setelah sudah kemudian kita ke cek kode booking lagi kita cek kode booking kita dan statusnya sudah bayar oke kita sudah menyelesaikan pemesanan tiket kita kita sudah bayar dan kita sudah menge print kita sudah punya referensi bahwa kita sudah bayar dan kita tinggal menunjukkan kode booking pada saat pengambilan tiket 2 hari sebelum tanggal pemberangkatan oke guys sangat mudah kan untuk memesan tiket kereta api bahkan saya juga mesan hanya di tempat duduk saya di depan laptop saya asal kalian punya koneksi dan kalian punya ipayment BRI maka kalian akan mudah untuk melakukan transaksi melalui internet jika kalian kesulitan saat pembayarannya saya sarankan untuk membayar melalui Alfamart atau Indomaret mereka juga bisa melayani pembayaran tiket kereta api atau kalian bisa lewat ATM transfernya dengan memasukkan kode nomor booking ini tapi saya belum tahu apakah bisa juga lewat ATM saya belum pernah karena ini juga pertama kalinya saya memesan tiket lewat situs kereta api langsung oke saya rasa sangat mudah mudah dipahami untuk pemesanannya kalian bisa coba di rumah untuk cara memesan tiket kereta api langsung dari situsnya mungkin segitu dulu tutorial hari ini saya akan terus update cara-cara yang bisa saya share ke kalian supaya kalian lebih mengerti lagi tentang dunia internet oke jangan lupa like video ini jika kalian suka share ke teman kalian jika teman kalian membutuhkan informasi seperti ini kemudian komen jika ada pertanyaan di bawah videonya dan subscribe untuk terus ngikutin update video dari saya oke bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati